Intro Hai guys, welcome to Berdikari Property Channel Saya Fanny, Property Consultant dari Berdikari Property Sekarang saya lagi ada di rumah BESD Tapi vibes dan stylenya persis banget kayak villa di Bali Penasaran kan dalamnya kayak gimana? Nonton videonya sampai habis ya Nah rumah ini ada satu carport Dan juga ada area teras yang super duper besar banget Dari ujung ke ujung Kalau kalian lihat disini, ini tuh ada area bench Sama ada area tutupan payung-payung gitu Even kalau misalnya mau ada dua bench, ini tetap muat Jadi cocok banget untuk area bersantai sore-sore Ataupun keluarga besar lagi ngumpul Mau barbecue, ini muat banget disini Dan rumah ini tuh tipenya corner Ini tuh sebenernya kayak jalan buntu Jadi gak bisa lalu lalang mobil Jadi ini enak banget Kalian bisa gunain ini Sebagai tempat untuk muter balik mobil Ataupun parkiran Jadi tinggal disini Gak usah worry untuk rembutan parkir sama tetangga Karena parkirannya sangat amat luas Dan ini area tamannya super duper luas Guys, personally menurut aku rumah ini tuh unik banget Dan punya tiga keunggulan Yang pertama secara lokasi Ini bener-bener deket banget Ke stasiun dan juga ke tol Karena jujur aku juga tinggal deket sini Jadi aku tau banget area ini Ke tol itu cuma tinggal keluar gate aja Sekitar tiga menit Kalian bisa udah nyampe ke tol Kalau misalnya mau naik kereta Itu juga tinggal keluar gate Itu ke stasiun kereta Rawabuntu ya Itu juga cuma tiga menit aja Jadi cocok banget buat kalian Yang suka berpergian ke Jakarta Nah yang kedua Rumah ini itu tipenya tuh corner Jadi enak banget Dapet free taman Free jogging track juga di belakang Dan karena ini tuh sebenernya jalan buntu Jadi kalian bisa dapet Alal-alal kayak free parkiran ya Sebenernya bisa buat kalian juga Yang ketiga Ini adalah yang gak ada di tempat-tempat lain Rumahnya ini itu modelnya adalah Traditional, Tropical, Contemporary Kalau jaman sekarang kebanyakan kan minimalis Nah ini unik banget vibesnya Dan mirip banget kan Kayak vila-vila di Bali Ini rumahnya juga brand new house Belum pernah ditempatin Nah kalian udah penasaran banget kan Dalemnya seperti apa Yuk kita lihat ke dalam Ruang ini luasnya 14x18 Dengan luas bangunan 330 Kamarnya juga gede banget Ada 4 plus 1 Nah kalau terasnya juga tadi udah gede banget Sebelum masuk ke dalam Itu ada teras kecil lagi Ini bisa digunain untuk taneman Ataupun tempat rak patuh disini Sebelum masuk aku terkasih banget Karena ini pintunya super duper estetik Dan cantik banget Mirip banget kayak vila-vila di Bali Jadi ini modelnya wooden gitu Kayu-kayu Dan ada motif-motif kayak kotak-kotak gini Dan handle-nya pun Ini modelnya lucu banget Jadi persis banget Ngingetin kayak di vila-vila Bali Pasti udah penasaran kan Dalemnya kayak gimana Kita masuk yuk liat Begitu masuk Ini ada ruang tamunya Ruang tamunya juga cukup lebar Bisa digunakan untuk Taruh 2 sofa sitter Dan juga coffee table disini Untuk menyambut tamu Ini adalah dining roomnya Dining roomnya ini cukup luas Dan ada pembatasnya Antara ruang tamu Dan juga dining room Kalian bisa gunain ini sebagai ide Untuk pot-pot tanaman Ataupun dikasih kabinet partisi Juga bisa disini Nah untuk dining roomnya ini Muat 5-6 orang Cukup luas sekali Dan enak sekali Karena ada jendela yang lumayan besar Dan view-nya ini ke taman Sekarang kita mau lihat kitchen shop-nya Di sebelah sini yuk Di samping dining room Ini adalah area kitchen-nya Dan semua kitchen shop yang sudah built-in ini Kalian akan dapatkan Termasuk sink-nya Kabinet Ada kompor juga Dan cooker hood Nah di samping kitchen Ini ada area Menuju ke service area Ada kamar ART Dan juga kamar mandi ART Nah lantainya ini Sudah motifnya ini Wooden ya Dan ini memberikan kesan Bahwa rumahnya tuh Sangat-sangat homey Sangat-sangat warm Nyaman sekali Dan untuk ceiling-nya Ini udah 3 meter Jadi cukup tinggi juga Nah sekarang aku mau ngajak kalian Ke bagian favorite aku Di belakang sini Jadi sebenernya rumah ini tuh Cuma sampai sini saja Bangunannya Dan belakang ini seharusnya itu sebagai backyard taman ya Tapi sama ownernya Belakang ini dijadikan ruangan bersantai yang sangat amat nyaman Nah persis di atas ini Ini tuh sebenernya dijadikan semacam kanopi Namun ini bahannya fiber dan juga transparan Sehingga walaupun ini sekarang lagi hujan Kita bisa di ruangan ini tanpa kehujanan Nah yang aku suka adalah Ini tuh bahannya fiber dan transparan Sehingga memberikan sunlight Sinar matahari yang cukup Sehingga ini kayak misalnya Siang-siang gini Kita gak perlu pakai lampu Itu sudah cukup terang sekali Nah di samping kanan aku Ini tuh ada rooster Ini tuh sebenernya berfungsi sebagai camouflage Supaya antara service area Dan juga area ini Itu tidak tembok ya Karena kalau tembok itu kan memberikan kesannya Ruangannya sempit Nah kalau ini memberikan sebuah motif ya Dan juga untuk udara ini bisa lalu-lalang disini Bisa keluar masuk Sehingga ruangan ini dan service area itu gak pengat Wah ini enak banget sih nyantai-nyantai disini Karena bagian ini itu enak banget Sampingnya Ini bukan tembok Tembok itu kan lagi-lagi bikin ruangannya kayak sempit Tertutup pengap Tapi ini tuh kaca Dan kacanya ini Karena rumahnya ini hook samping taman View-nya asik banget ke taman Dan ada jogging track-nya juga Jadi ini cocok banget Kalau dijadikan ruangan bersantai Pakai sofa-sofa Bisa baca disini Bisa sambil kerja Menikmati view taman Bener-bener kaya di villa-villa rumah Bali ya guys Di sini ada view menuju ke taman samping Aku suka bakal tamannya ini Sebenernya rumahnya itu 4-4 kelas Namun kita mendapatkan free taman Jadi ada juga area jogging track di taman Silah lihat lihat tamannya Nah rumahnya ini hook benci Dia dapet free Ini adalah area jogging track di samping taman Di lantai 1 juga ada 1 kamar tidur Dan juga 1 kamar mandi Ini kamar tidurnya Cocok sekali untuk kamar orang tua Ataupun untuk tamu Nah kamar ini tuh ukurannya 3,5 x 3 meter Sudah cukup luas sekali Bisa untuk tarlo bed Untuk walled room Dan juga sedikit area Bisa untuk make up atau untuk bekerja Di sini kamarnya itu sudah ada 2 jendela yang besar-besar Yang bisa di slide-in Dan view-nya ini ke taman Disini Dan sudah ada 1 AC Nah di samping kamar ini ada 1 kamar mandi tuh Di sini kamar mandinya ini sudah input Ada shower screennya juga Ada shower Dan juga ada samping wash table Dan ini lucu sekali Karena kamar mandinya ini sudah di interior Jadi bisa pilih kacaknya Itu udah ada telegi lagi sekali Benar-benar modern sekali kamar mandinya Dan juga ada satu water hinter yang sudah di interior Ini dia lantai 2 nya Ada 3 kamar tidur Ada satu area untuk berkumpul bersama keluarga Dan ada satu balkon di luar Sekarang kita ke kamar pertama dulu ya Ini adalah kamar anak yang pertama Namun kamar anaknya ini cukup luas Sekitar 3,5 x 3,5 meter Dan sudah ada outdoor balcony Ada kamar mandi Dan yang paling aku suka Itu ada jendelanya itu super gede-gede banget Dan jendelanya itu view-nya langsung ke taman Gimana kalau kalian lihat nih tamannya Lihat gede-gede kayak gini Ijur-jur semua Jadi aku bisa ngebayangin banget Kalau ini aku pakai kamarnya Itu bisa untuk satu bed di sini Bisa untuk meja belajar di sini Dimana meja belajarnya ini nanti Kalau anaknya pusing atau habis kerja Itu langsung lihat view-nya dari jendela secantik ini Sekarang aku mau ngajak kalian ke outdoor balcony Samping sini Ini pintunya Bisa dibuka Dan ada satu area teras Ini memang tidak gede-gede banget Tapi area teras ini bisa kuat ya Untuk kursi Sekitar 2 kursi ini bisa kuat di sini Bisa untuk bekerja Untuk belajar Dan ini sudah ada reliknya Reliknya ini motifnya kayu Balik lagi karena konsepnya yang untuk Denerhouse gila-gila gitu Dan bisa langsung lihat view secantik ini Jadi tinggal di sini bener-bener bener-bener kayak Menjalan di Bali Healing terus kerjaan yang setiap hari Yang kamar ini sudah di satu kamar mandi Dan semua yang kita tangkap di sini Karena mendapatkan Baik itu kaca yang Beauty sekali Modelnya ini ya Wastafelnya juga dapat Wastafelnya lebih besar Dan ini wastafelnya dari top-top ya Terus ada Closetnya juga Dari top-top Ada showernya juga Dan ada shower screen Dan ini sudah ada water heater Sekarang kita mau ke kamar paling besar atau Masa datornya Ini dia Terus ada beberapa di kamar setelah datornya ini Ini ukurannya 5 meter panjang Dan juga lebarannya setelah 3,5 meter Jadi sebenarnya ada aksinya Jadi setiap kamar itu sebenarnya Setelah AC Yang ini memang Toshiba Nah Setelah ini Kalian bisa Tanjang Apa ini Untuk Langsung Ada 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 Dan Terima Taman Manti Taman Taman Manti Taman 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 Nah ini adalah kamar paling kecil di rumah ini, ini sebenernya lebih cocok untuk ruangan belajar, multi function room atau ruang bermain anaknya. Karena size-nya memang panjangnya sekitar 2 meteran, 2 sekitar 2 meter, kali ini 1-2 meter. Dan sudah ada jendela yang besar juga, dan ke belakang. Nah area ini kan adalah area family room-nya yang tadi saya jelasin. Aku suka banget karena family room-nya ini jendela tuh gede-gede banget. Jadi ketika dibuka udaranya tuh lalu-lalang bisa masuk, dan ini aja tuh kayak siang-siang hari. Tapi sejuk banget, udarnya dingin banget karena banyak pohon-pohon. Dan ada pintunya ini yang bisa dibuka, sehingga udaranya tuh makin seliwaran makin enak masuk lagi ya. Dan ini tuh ada satu area, ini bisa untuk balcony, ini kurang lebih sekitar 1,5 x 2 meter. Ini bisa untuk taruh-taruh kursi juga, sehingga bisa ngopi-ngopi dan view-nya ini. Nah bagaimana guys? Kalian pasti udah out-out pengen banget. Dan punya rumah yang bisa sekaligus buat feeling setiap hari kaya di Bali. Buat kalian yang pengen survey bareng aku, hubungi aku di nomor bawah ini ya. Jangan lupa untuk follow, like, dan subscribe untuk properti video berikutnya. So, see you guys on the next video. Bye bye! Sub indo by broth3rmax